Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan Senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kita masih dalam pembahasan mengenai Dajah Sumul Akmal Bahwa amal-amal itu nanti akan muncul Dalam bentuk lahiri atau jasmania Berdasarkan Kutipan Allah yarham Guru kita semua Sajalal dari kitab Matsema ul-bayan karyatoparsi Ketika menjelaskan Ayat dari surat An-Naba Bahwa salah satunya Al-Mu'jibu Nabi A'malihim Mereka yang kagum pada Amal-amalnya sendiri Itu Akan dibangkitkan Dalam keadaan Tuli dan bisu Na'udhubillahi wabarakatuh Bila Kita mencoba memahami hakikat Perilaku Batinah Tuli dan bisu ini Mungkin maknanya adalah mereka Sulit mendengarkan Pandangan orang lain Bahkan tidak mau mendengarkan Pandangan-pandangan yang berbeda dengan dirinya Dan Tidak memiliki kemampuan juga Oleh karena itu Untuk Menganalisis dan memperoleh Pandangan-pandangan yang benar Dan kemudian Oleh karena itu Mereka juga Bisu dari mengungkapkan Hal-hal yang benar Di antara Al-Mu'jibu Nabi A'malihim Mereka yang Kagum pada amal-amalnya Di antara Amal itu adalah Berpendapat Jadi Orang yang kagum pada pendapat-pendapatnya sendiri Itu tidak lain adalah bagian dari Mereka yang kagum pada Amal-amalnya sendiri Itulah yang disebut oleh Allah Yerham Musa Jalal Mengutip dari Riwayat dari Imam Ali Salatullah wassalamu'ala Yang diriwayatkan oleh Ibn Hajar al-Laskolani Al-Ijabubirro'yi Salah satu dari lima perusaha iman Pada malam hari ini kita akan mencoba mengurai lebih lanjut Bagaimana agar kita Tidak menjadi mereka yang kagum pada Amal-amal kita sendiri Terutama malam ini kita ingin membahas Bagaimana agar kita tidak Termasuk dalam Mereka yang kagum pada pendapat-pendapatnya sendiri Saya akan bacakan beberapa riwayat yang ada di Mizanul Hikmah Karya Allah Yerham Muhammad alai syahri Tapi sebelumnya mari kita Lantunkan dan kirimkan Pahala sebaik-baik Watiha dan salawat Pada para guru kita semua Allah Yerham Ustadz Jalal Beserta Bunda Eskartini Beserta Ibu Ferry Sitya Rahmat Putri mereka Juga Ayatullah Muhammad Ari Syahri Penulis kitab yang hendak kita baca Juga penulis kitab Risalah Al-Walaya Al-Masyid Muhammad Hussein Toba-Tobai Dan seluruh guru-guru kita yang lain Sayyid Hussein Al-Habsi Sayyid Aib Asagdaf Sayyid Asagdaf Al-Juhri Dan semua guru-guru kita yang lain Al-Fatihah Al-Fatihah Salawat Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad Dari Imam Ali Atau dari Imam Ali Karamallahu wajah Yang diriwetkan dalam Gururul Hikam Hadis ke-2567 Beliau diriwetkan bersabda Pukullah sebagian pendapat dengan bagian yang lain Ini saya akan lahir darinya Assoah pendapat yang benar Atau Kebenaran atau yang benar Jadi disini menurut saya Menurut saya riwayat ini sangat menarik sekali Akhlak berpendapat yang sangat baik Jadi Alih-alih seseorang ini Mempertahankan dan mengagumi pendapatnya sendiri Untuk mencapai kebenaran Untuk mencapai kebenaran Seseorang harus berusaha memukul Membantah pendapatnya sendiri Dengan berbagai pendapat yang lain Disini Menarik Digunakan kata Idribu Yang Berasal dari kata Dwarabaya tribu Si El Amrnya adalah Idrib Karena Memerintah Memerintah kepada Banyak orang Idribu Untuk jama Jadi Pukul Pendapat kita Dengan pendapat yang lain Misalnya akan lahir Darinya pendapat yang baru Dalam bahasa Filsafat Science Mungkin ini yang disebut Kalpoper sebagai Falsifikasi Alih-alih Seseorang Dalam pencarian kebenaran Termasuk Di dalamnya Science Dan ilmu-ilmu yang lain Itu Mempertahankan pendapatnya Mati-matian Malah sebaliknya Karakteristik seorang Scientist Dan dalam pencarian Kebenaran apapun itu Mereka harus berupaya Membantah Sekuat mungkin Semaksimum mungkin Hipotesa-hipotesa Dan pandangan-pandangannya Dan tentu harus membaca Pandangan orang yang Sangat banyak Berkenaan dengan Hal yang sedang Dicari kebenarannya Nah agar seseorang Bisa Memukul Pendapatnya Dengan pandangan-pandangan Atau pendapat-pendapat yang lain Maka Dia harus berupaya Mengurangi Kekaguman dirinya Pada pendapatnya sendiri Bahkan Kalau mungkin Menghilangkan Karakteristik Al-Ijabu Takjub pada pendapatnya sendiri Itu Sehilang-hilangnya Sehingga Dia bisa menempatkan Pendapatnya Atau pandangannya Setara dengan Pandangan-pandangan Yang lain Dan Memukulnya Menghantamkan Pandangan itu Satu-satunya lain Sehingga Darinya akan lahir Pandangan yang paling Baik dan benar Untuk kemudian Dipahami Dihayati Mungkin Dilaksanakan Dan mungkin juga Dikomunikasikan Disebarkan Ke orang lain Kemudian Berikutnya Adalah Juga dari Imam Ali Salatullah Salamullah Alai Yang dikutip Dari Nahjul Balaghoh Hikmah Ke 172 Beliau Diriwayatkan Bersabda Malistakbala Wujuhal Aro Aropa Mawaki Al-Khoto Barang Siapa Menerima Berbagai Macam Pendapat Atau Barang Siapa Menerima Berbagai Wajah Berbagai Segi Dari Pendapat Arofa Mawaki Al-Khoto Misalnya Ia Akan Mengetahui Mawaki Posisi-posisi Al-Khoto Kesalahan Jadi Untuk Mengetahui Kelemahan Kelemahan Yang ada Di sebuah Pandangan Di sebuah Pendapat Menurut Imam Ali Salatul Assalamuala Seseorang Harus Membuka Dirinya Dulu Untuk Menerima Berbagai Macam Pendapat Misalnya Dalam Masalah Mashab Misalnya Seseorang Sebaiknya Mempelajari Berbagai Mashab Dan Pandangan Pandangannya Sehingga Ia Bisa Mengetahui Kelebihan Dan Kelemahan Tiap Mashab Atau Misalnya Perbedaan Dalam Interpretasi Al-Quran Ada Suatu Ayat Yang Misalnya Memiliki Beberapa Penafsiran Tidak Bijak Untuk Hanya Berpegang Pada Satu Penafsiran Dan Mengabaikan Kitab-kitab Tafsir Yang Memiliki Pandangan Yang Berbeda Tapi Akhlak Berpendapat Dan Mencari Kebenaran Yang Baik Adalah Coba Dibaca Semua Berbagai Pendapat Pendapat Itu Dengannya Insya Allah Kita Akan Mengetahui Posisi Posisi Kesalahan Di Berbagai Pendapat Tersebut Sehingga Dengan Mengidentifikasi Posisi Posisi Kesalahan Kita Bisa Mengetahui Dimana Kira-kira Letak Pemasalahan Atau Solusi Atau Pendapat Yang Lebih Benar Dalam Arti Yang Terhindar Dari Kesalahan Kesalahan Nah Untuk Bisa Menerima Berbagai Pendapat Dan Mengetahui Posisi Kesalahan Ini Sekali Lagi Prasyaratnya Adalah Seseorang Sudah Bisa Menghilangkan Minimum Melemahkan Kalau Bisa Menghilangkan Sama Sekali Sifat Kagum Pada Diri Sendiri Sikap Kagum Pada Pandangan Pandangan Diri Sendiri Kemudian Dari Imam Ali Lagi Sholat Diambil Dari Hururul Hikam Hadis Ketika 3152 Abdolun Nasir Rokyan Sebaik Baik Orang Dalam Kurung Yang Memiliki Tutup Kurung Pendapat Man Layas Tahni An Rok Yil Musyid Disini Diterjemahkan Adalah Orang Yang Senantiasa Memperhatikan Pendapat Orang Yang Memberikan Saran Kepadanya Atau Mungkin Juga Bisa Diterjemahkan Adalah Orang Yang Tidak Merasa Cukup Dari Pandangan Orang Yang Memberikan Saran Kepadanya Jadi Tak Pernah Puas Dengan Saran Orang Lain Selalu Mencari Saran Saran Perbaikan Kalau Bahasa Kekinianya Feedback For Improvement Kalau Dalam Bisnis Itu Disebut Pada Customer Feedback Jadi Memang Supaya Pandangan Teori Hypothesis Kita Akan Sesuatu Misalnya Kita Punya Bisnis Kita Sudah Mencoba Melayani Pelanggan Dengan Baik Supaya Pendapat Kita Yang Kita Amalkan Dalam Bisnis Meningkat Terus Kita Perlu Saran Dari Orang-orang Yang Memahami Dari Para pakar Dan Juga Tentu Dari Orang Yang Memperoleh Layanan Kita Misalnya Dari Customer Atau Pelanggan Kalau Seorang Dosen Sebaiknya Dia Betul-betul Memperhatikan Umpan Balik Atau Saran Dari Mahasiswa Yang Dia Ajar Apakah Pengajarannya Bisa Dicerna Dengan Baik Apakah Tulisannya Di Papan Tulis Itu Rapi Apakah Cara Dia Berpakaian Tidak Mengganggu Para Mahasiswa Dan Seterusnya Kebetulan Di kampus Saya Sudah Berlakukan Cukup Lama Dan Saya Merasa Itu Sangat Membangun Karena Kita Bisa Memperbaiki Diri Untuk Memberikan Layanan Yang Terbaik Pada Para Mahasiswa Jadi Disini Perlu Terbuka Dan Senantiasa Memperhatikan Pendapat Orang Yang Memberikan Saran Kepada Kita Dan Sekali Lagi Ini Tidak Mungkin Bagi Seseorang Yang Sakit Jiwa Sakit Ruh Yang Berupa Al-Mu'jibun Diakmalihin Mereka Yang Kagum Pada Amal-amalnya Sendiri Mereka Yang Kagum Pada Pendapat Pendapatnya Sendiri Ini Akan Terhambat Dari Mendengarkan Pandangan Orang Lain Oleh Karena Itu Di Alam Malum Misal Di Alam Lain Dia Sebetulnya Orang Yang Kagum Pada Dirinya Sendiri Dan Pandangan Pendapatnya Sendiri Ini Tuli Dan Bisu Gak Bisa Mendengarkan Dan Tidak Bisa Juga Mengungkapkan Hakikat Kebenaran Kemudian Berikutnya Dari Najul Balagoh Hikmah Ke 161 Diriyatkan Imam Ali Salatullah Salam Bersabda Malis Tabadda Biro'yi Halaka Barang Siapa Yang Berkeras Kepala Dengan Pendapatnya Sendiri Misaya Ia Akan Binasa Waman Syawar Rijalah Syarokaha Fiyo Kuliha Dan Barang Siapa Yang Meminta Pertimbangan Orang Orang Maka Ia Telah Bersekutu Dengan Mereka Dalam Akal Mereka Bila Seseorang Kagum Pada Pendapat Pendapat Sendiri Atau Al-Ijabu Biro'yi Memiliki Karakter Al-Mu'jibu Nabi A'malihim Mereka Yang Kagum Pada Amal-amalnya Sendiri Mereka Akan Sendir Keras Kepala Mempertahankan Pendapatnya Sendiri Sulit Sekali Mendengar Pandangan Orang Lain Dan Imam Ali Salatullah Assalamuala Mengatakan Bahwa Yang Seperti Ini Itu Akan Celaka Mereka Yang memiliki Karakteristik Berkeras Kepala Dengan Pendapatnya Sendiri Itu Akan Celaka Na'uh Begila Sedangkan Sebaliknya Seseorang Yang Tidak Gegeh Pada Pendapatnya Sendiri Tidak Kagum Pada Dirinya Sendiri Terhindar Dari Sifat Ujuk Tidak Mengagumi Pendapat Pendapatnya Sendiri Dan Ia Mudah Meminta Pertimbangan Orang Yang Lain Apalagi Orang Orang Itu Orang Yang Memang Para Ahli Di Bidangnya Maka Imam Ali Mengatakan Bahwa Syarokaha Fiyo Kuliah Maka Ia Telah Bersekutu Berserikat Dengan Mereka Dalam Akal Mereka Jadi Disini Mungkin Terjadi Al-Ithihad Al-Aqil Wal-Ma'kul Banyak Tuhan Orang Yang Berpikir Dengan Yang Dipikirkan Karena Dia Mengkonsumsi Terus-penerus Al-Ma'kul Dari Para Cerjik Pandai Para Arif Bijaksana Para Ulama Ilahiyah Orang-orang Yang Ahli Di Bidangnya Maka Dia Keterbukaan Untuk Mencari Pandangan Orang Lain Ini Baik Secara Langsung Maupun Lewati Buku Dan Segala Macam Media Maka Dia Akan Berserikat Dengan Mereka Dalam Akal Mereka Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilawa Walau Akbar Walau Khaula Walau Kuatah Illa Billah Al-Ali Yen Atim Dalam Surat Al-Mulk Ayat 10 Dan 11 Saya Bacakan Ayat 10 Aw Zublam Nasih Tuan Rajim Baqalu Lau Kunna Nas Mau Na'kilu Makunna Fi Ashab Isair Ini Menceritakan Tentang Dialog Dialog Para Ahli Neraka Orang-orang Yang Ada Di Dalam Neraka Mereka Berkata Dan Mereka Berkata La'ukunna Nas Ma'u Andaikan Dulu Kami Mendengarkan Auna Akilu Atau Memikirkan Atau Menggunakan Akal Makunna Fakunna Ashab Isair Tentulah Kami Tidak Termasuk Ashab Isair Para Penghuni Sair Neraka Yang Menyalah Nyalah Jadi Sifat Keras Kepala Yakni Tidak Mau Mendengarkan Gagasan Dan Pandangan Orang Lain Ini Sebetulnya Adalah Sifat Ahli Neraka Sifat Ahli Neraka Yang disebutkan Dalam Surat Al-Mulk Ayat 11 Tidak Mau Mendengarkan Akibatnya Tidak Juga Menggunakan Akal Dengan Baik Pandangan Pandangan Yang Lain Pandangan Pandangan Orang Lain Pandangan Dari Berbagai Sumber Yang Mungkin Saja Itu Yang Benar Sebelum Apa Sudah Ditolak Ya Apalagi Sempat Dipikirkan Dan Dicari Kebenarannya Tidak Tidak Mungkin Lagi Dan Itu Cocok Sekali Bahwa Mereka Kelak Orang Yang Memiliki Karakteristik Seperti Ini Yaitu Al-Mu'jibu Nabi Akmalihin Mereka Yang Tidak Mau Mendengarkan Pendapat Orang Lain Kekah Dengan Pandangannya Sendiri Mengagumi Dirinya Sendiri Mengagumi Pikiran-pikirannya Sendiri Ini Akan Bangkit Dalam Keadaan Lahiriah Tuli Dan Bisu Na'udhu Bin Al-Mu'jibu Kemudian Dari Yang Dikutip Dari Murarul Heqam Hadis Ke 9471 Dari Imam Ali Salatullah Salamul Al-Alai Diwayatkan Beliau Bersabda Ma'u'jibah Biro'ihi Inlah Jahil Tidak Ada Orang Yang Mengagumi Pendapat Sendiri Kecuali Orang Jahil Atau Orang Bodoh Tidak Ada Orang Yang Merasa Kagum Dengan Pendapat Sendiri Kecuali Orang Jahil Jadi Di sini Imam Ali Salatullah Salamul Al-Alai Menjelaskan Bahwa Al-Ijab Biro'ihi Kagum Pada Pendapat Sendiri Betapapun Hebatnya Misalnya Seseorang Memiliki Prestasi Seperti Roger Penrose Yang Mendapatkan Nobel Tahun 2020 Karena Karyanya Bersama Dua orang Yang Lain Mengenai Lubang Hitam Atau Black Hole Nah Terus Orang Ini Kagum Pada Artikelnya Sendiri Pandangannya Sendiri Ini Sama Saja Walaupun Demikian Hebat Karya Karyanya Tapi Kalau Dia Masuk Dalam Mengagumi Karya Karyanya Sendiri Maka Sebetulnya Agak-gakaknya Dia adalah Orang Yang Bodoh Dan Na'udhubillah Termasuk Dalam Alam Mu'jibu Nabi A'malihin Mereka Yang Takjub Pada Amal-amalnya Sendiri Na'udhubillah Minjalin Dan Akan Dibanggitkan Dalam Keadaan Tuli Dan Bisu Na'udhubillah Minjalin Dampak Dari Kagum Pada Pendapat Pendapatnya Sendiri Ini Tadi Sudah Kita Sebutkan Beberapa Misalnya Mereka Itu Hakikatnya Terjebak Dalam Kebodohan Dan Menurut Imam Ali Salatullah Assalamuala Mereka Itu Celaka Orang Yang Kagum Dan Berkeras Kepala Dengan Pendapatnya Sendiri Karena Kagum Mereka Berkeras Kepala Dengan Pendapatnya Sendiri Maka Mereka Akan Celaka Orang Yang Kagum Dengan Pendapatnya Sendiri Kemudian Menjadi Keras Kepala Dengan Pendapatnya Sendiri Itu Lebih Diperjelas Oleh Imam Asyadik Salam Mula Alaih Yang Dikutip Dari Biharul Anwar Just 75 Halaman 105 Hadis 41 Bahwa Beliau Salatullah Salam Mula Alaih Diriwayatkan Bersabda Al-Mustabid Dubiro'ihi Maukufun Ala Mada Khidris Salam Orang Yang Bersih Keras Dengan Pendapatnya Sendiri Telah Berdiri Di Atas Tempat Licin Yang Menggelincirkan Na'ud Subillah Min Zalik Awam Masalah Muhammad Wali Muhammad Wajir Para Jawab Oleh Karena Itu Di Malam Jumat Yang Mulia Di Bulat Tul Koidah Yang Mulia Ini Marilah Kita Mengambil Keberkahan Sebaik-baik Keberkahan Dari Kelahiran Imam Ridho Salatullah Salam Alaih Dan Sayyidah Fatimah Al-Maksumah Adik Beliau Bintimu Salakalim Salatullah Salam Alaih Agar Dengan Keberkahan Kelahiran Mereka Berdua Allah Allah Mengaruniakan Kita Taufik Untuk Menghilangkan Benih-benih Dan Sifat Kagum Pada diri Sendiri Yang ada Pada diri Kita Sepersih Bersih Bersih Mengambil Keberkahan Dari Alul Bait Nabi Alaih Musalam Yang Allah Janjikan Kepadanya Kepada Mereka Semua Untuk Dipersihkan Sepersih Bersih Bersih Kita Bermohon Pada Allah Taufik Agar Membersihkan Diri Kita Dengan Kehormatan Dan Cinta Allah Pada Mereka Agar Hati Kita Terbersihkan Secara Total Dari Sifat Al-Ijab Bupi Ra'yi Al-Mu'jibu Nabi Malihim Dan Sifat Sifat Buruk Yang Mematikan Yang Lain Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammad 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 Wa'al Al-Abdhar Wa Mata Fikir Al-Billah Alai Tawakal Tua Ilai Unik Marilah Kita Tutup Majlis Yang Sangat Mulia Ini Jangan Mengirimkan Sebaik-baik Pahala Dari Majlis Ini Kepada Seluruh Orang Yang Kita Cintai Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Lapi Allah Muhammad Sallallahu Al-Ali Wasallam Dan Keluarga Yang Suci Dan Meluhurnya Dan Para Nabi Para Wali Para Sidikin Para Ulama Al-Muklesin Al-Muklasin Bi Muhammadin Wa Buruk Kita Terkhusus Allah Ya Rahim Huma Sajalal Bersata Bunda Allah Meluaskan Pukul Mereka Kedua Habib Husin Al-Habsi Habib Ska Bal Juhri Habib Aif Asega Habib Rusdi Al-Aid Rus Dan Buruk-buruk Kita Yang Lain Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Masing-masing Baik Yang Telah Mendahului Kita Mawapun Yang Masih Ada Bersama Kita Juga Andai Tolan Kita Sayangi Dan Seluruh Percinta Nabi Dan Keluarganya Salam Mula Alayhim Mudah-mudahan Melewati Masih Ini Juga Yang Sakit Disembuhkan Allah Yang Berhutang Ditunek Dan Hutangnya Oleh Allah Yang Kesulitan Dibermudah Kesulitannya Oleh Allah Dan Kita Semua Diberi Topik Untuk Taat Dan Senantiasa Bersalawat Dan Bertambah Kecintaan Kita Kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Dan Keluarganya Yang Suci Salam Dan Seluruh Kau Muminin Radiyallahu Akhub Sallallahu 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 Wa'jahub Dunal Hussein A.S. Amin Ya Rabbah Alamin Al-Fatiha Tasbikwa Salawan Allah Sallallahu Wa'mat Taufiki Illa Billah Alaih Tawakal Tuh Wa'ilahi Unif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh